InsyaAllah. Sampai situ dulu ayatnya. Nanti dilanjut lagi setelahnya 219 itu. Afwan 219. Baik. Mana mikir itu? Ah. Entah. Yes alunaka. Fi'il, marfu, tanda rufa'nya adalah tetap nyenun. Karena dia dalam selatil khomsa. Baik. Ah santa. Kenapa bisa marfu? Marfu karena alam. Karena isi marfu. Isi marfu. Ini jadi yes alunaka. Isim atau fi'il? Tentukan dulu. Fi'il. Fi'il. Amtilatul khomsa. Amtilatul khomsa. Kasih taqwa. Ak baru. Dari. Wa ismu. Ah santa. Mantap. Jadi gini. Ini itmu atop. Tapi sekaligus sebagai mupta. Muptada. Dipaham kan? Itu kalau ada khobar. Begitu modelnya. Dia atop kepada sebelumnya. Sekaligus sebagai mupta. Muptada. Jelas ini pembahasan? Iya. Nanti ada namanya atop. Jumlah ke. Jumlah insya Allah. Di buku setelah mutamimah juga akan difokuskan pembahasan jumlah. Dan nanti setelah mutamimah ada buku namanya. Kuwa'idul irob. Irob jumlah. Yang punya kedudukan dan yang tidak punya kedudukan. Nanti juga ada pelajarannya insya Allah. Betul. Wa itmuha akbaru akbaru khobadar itmuhu. Itmuhuma. Min naf'i himanya. Terjemahkan. Mudhaf'i nilai. Ah, santabatol. Terjemahkan. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khomar dan judi. Baik. Ini mereka sudah tahap ketiga ini. Ini tahap awal pe'afan. Tahap awal pengharuman khomar. Tapi belum diharamkan. Mereka baru bertanya. Kan mereka adalah berjudi, minum khomar dulu. Orang-orang jahiliya. Bahkan sohabat. Sebelum turun pengharuman. Masih minum khomar. Masih minum khomar. Jadi sekarang mereka bertanya. Inilah awal cerita tentang khomar. Karena khomar ini tiga cerita. Ini awalnya. Kemudian nanti ada kedua. Dan ada ketiga tahap akhir pengharuman secara mutlak. Ayat ini surah al-Baqarah ini. Inilah awal tentang khomar. Mereka bertanya kepada kamu tentang khomar dan judi. Terus. Kul fihima ismum kabiru wa manafi'u linnasi ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah pada keduanya. Terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Paham tak? Jadi ini awal. Masih dibilang. Pada judi dan khomar. Makanya sohabat juga belum berhenti. Pada judi dan khomar. Pada keduanya ada dosa besar. Tapi ada manfaat bagi manusia. Jadi masih dibilang dosa besar. Dosanya besar. Tapi masih ada manfaat. Ini namanya bertahap dalam pengharuman. Terus. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah ini kan mulai dipikirkan. Oh memang ada manfaat. Tapi dosanya lebih besar. Mulai pada sahabat meninggalkan. Karena masa? Walaupun ada manfaatnya. Tapi kan dosanya lebih besar. Dipaham kan? Iya. Terus. Al-Ayat ay. Liyakuna dhalika mukaddimatan li tahrimihima wa tahtimi tarkihima. Baik. Kata penulis. Kita gak baca. Gak ada Al-Ayat ya? Gak ada. Al-Ayat itu artinya kalau gak disebutkan lagi ayat setelahnya. Maka Al-Ayat artinya bacalah sampai akhir ayat. Tapi ini kan ada ayat lagi setelahnya. Yang gak perlu disebutkan Al-Ayat. Tak. Ayas aluka. Yas aluka. Samping. Takwa. Fiil mudori. Fiil mudori hukumnya. Marfu. Kenapa bisa marfu? Kosong dari alat penasob dan penjazim. Tanda rofanya. Dommah. Ka. Muflumbi. Betul. Ya ayuhar rasulu. Ya. Sampingnya. Ya. Alat nida. Alat nida. Alat untuk memanggil. Betul. Huruf nida. Ayu. Ayu. Munada. Munada ha. Ha. Harfut tanbih. Jadi ha ini huruf. Huruf tanbih namanya. Huruf tanbih namanya. Jadi bukan domir. Bukan domir. Nanti kita akan pelajari di buku yang lebih tinggi lagi. Alhamdulillah. Jadi ha ini huruf tanbih. Ya. Huruf bermakna tambih. Betul. Betul. Al-rasulu. Badal dari ayuh. Badal dari ayuh. Badal dari ayuh. Dan ini sudah menjadi teori. Ini Irop. Tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Irop ini. Tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Jadi kalau ada ya. Huruf nida ya. Baru ada ayuh. Ayuh. Ini yang dipanggil sebenarnya ayuh. Yang dipanggil sebenarnya apa? Ayuh. Cuman. Ditambahkan setelah ayuh. Ha. Ha itu huruf tanbih. Rata-rata. Kebanyakan. Allah subhanahu wa ta'ala kalau memanggil. Yang beriman atau manusia. Maka pakai ha. Ha itu huruf tanbih. Begini. Untuk membuat orang perhatian. Membuat orang apa? Perhatian. Artinya kalau Allah bilang ya ayuh ha. Perhatikan apa yang dibilang setelahnya. Paham ini kan? Ini fungsinya ha. Ketika dibilang ya ayuh ha. Perhatikan itu. Apa yang disebutkan setelahnya. Jadi ini yang dipanggil. Ini munada. Ini munada. Marfu. Kan munada mufrot mar. Marfu. Iya kan? Marfu. Munadanya marfu. Kemudian. Nah ini yang mau kita. Yang mau saya kasih tau. Kalau ada kata yang beral. Setelah munada yang dipanggil. Maka eropnya adalah. Tadi. Yang disebutkan. Apa tadi temannya bilang? Hmm? Badal. Eropnya. Tadi temannya bilang. Badal. Dipaham ini kan? Eropnya. Badal. Boleh antum erop dia. Atau bayan nanti. Yang pernah disinggung. Tapi kan kita belum belajar. Yang namanya atuf. Bayan. Jadi gak apa-apa. Ini digugurkan saja dulu. Sekarang eropnya adalah sebagai apa? Badal. Jadi ini sudah pas. Sama dengan kalau ada isu misyaroh. Beral. Maka eropnya apa tadi? Iropnya apa? Ada isu misyaroh. Setelahnya beral. Apa eropnya? Badal. Sama sekarang. Kalau ada munada. Setelahnya beral. Maka eropnya apa? Badal. Dan ini sering muncul di Quran. Jadi antum nanti dapat. Begitulah eropnya. Dapat. Begitulah eropnya. Jelas? Wahai. Wahai. Kan ya ayu. Wahai yang. Kan ayu kan munada. Dan sebagai bisa. Sebagai isi mau. Mau sul. Orang-orang yang. Cuman ayu. Di buku ketiga akan dipelajari nanti. Bisa panggil yang berakal. Bisa yang tidak berakal. Wahai orang yang. Wahai apa yang. Begitu nanti artinya. Paham kan? Jelas ini pembahasan. Yang penting bacaannya dulu. Setelah ayuha. Itu yang saya mau kasih tau. Setelah ayuha. Apa eropnya? Apa eropnya? Badal. Itu yang saya mau kasih tau itu. Dan ini akan kita sering lewati. Kan dalam Quran sering ada panggilan. Sering ada panggilan. Ini tinggal untuk ingat saja. Irop yang tidak akan pernah berubah. Ini Irop yang tidak akan pernah berubah. Ada yang berakal setelah panggilan ayuha. Badal. Badal. Jelas kan? Baik. Berikutnya. Mana tadi? Ya ayuha rasulu. Ya ayuha rasulu. Al mu'minuna. Sampingnya. Fail dari yas'alu. Fail dari yas'alu. Ya kan? Kan yas'alu sudah. Dia fi ilmu dhari. Ka maf ulumbi. Kita belum dapat failnya. Jadi al mu'minuna. Fail dari yas'alu. Jelas kan? Jadi fail itu. Pokoknya harus ada fail. Boleh jauh setelah fi il. Boleh jauh setelah fi il. Betul. An ahkamil khumri. Ahkami. Ahkami majrur. Karena? Karena an. Al khumri. Mudhafun layi. Wal mayisiri. Ataf ke al khumri. Baik. Betul. Sampingnya. Wa kode. Kode. Tanda fi il. Tanda fi il. Betul. Karena. Karena fi il madi. Fi il madi. Apa tugasnya? Merofa isim dan menasob khobar. Merofa isim dan menasob khobar. Alifnya itu apa itu? Alifnya sebagai isim kana. Isim kana ahsanta. Jadi isim kananya itu alif. Isim kananya itu alif. Musta' malaini khobar kana. Khobar kana. Betul. Ahsanta. Berarti hukumnya? Hukumnya mansub. Mansub. Tanda nasabnya? Dengan ya karena dia sebagai isim musanna. Ahsanta. Ya karena isim musanna. Mantap. Mantap. Fi il jahiliyati. Kalau itu sampingnya? Jir majirur ustad. Wa awwali. Atof. Ke? Jahiliyati. Al-islami. Atof juga ke jahiliyati. Betul. Sampingnya lagi. Fa ka annahu. Saudaranya inna. Hah? Ka annah saudaranya inna. Belum itu ya? Oh baik. Saudaranya siapa? Inna. Inna. Isim inna. Ah? Eh isim ka'anna. Iya. Ini saudaranya ini bukan inna. Isimnya? Isim ka'anna. Ka'anna. Betul. Isimnya ka'anna. Waqa'ah? Fi il madhi. Betul. Betul. Fi il madhi. Hukumnya? Mabni. Mabni alat di atas fatha. Ahsanta. Sampingnya? Fihima. Jir majirur. Betul. Iskalun. Fa'il dari waqa'ah. Ahsanta. Fa'il dari waqa'ah. Fa'il dari waqa'ah. Betul. Falihada sampingnya. Jir majirur. Sa'alu. Fi il madhi. Fi il madhi hukumnya? Mabni. Mabni di atas? Di atas. Di atas doma. Di atas doma. Di atas doma. Di atas doma. Doma. Karena? Bersambung dengan waqa'ah. Betul. An hukmi hima. Hukmi. Sampingnya? Cirmacirur. Hima. Mudhafun ilaih. Betul. Sampingnya? Fa'amaro. Fi il madhi. Fi il madhi. Betul. Fa'amaro allahu. Fa'il. Ta'ala. Fi il madhi. Sampingnya? Nabi yahu. Ma'f'ul bi istad. Ma'f'ul bi hu. Mudhafun ilaih. Betul. Jadi nabi yah ma'f'ul bi hu mudhafun ilaih. Ayubayyinah. Sampingnya? Fi il mudhari mansub. Fi il mudhari mansub dengan? An. An. Betul. Lahum. Jir majirur ya. Mana fi'a. Sampingnya? Ma'f'ul bi. Ma'f'ul bi. Betul. Dari? Dari yubayyinah. Betul. Hima. Mana fi'ahuma. Mudhafun ilaih. Betul. Sampingnya? Wa ma'wamudoruhuma. Wa mudhafuhuma. Mudhafuh. Wa mudhafuhuma. Wa mudhafuhuma. Mansub. 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 Mansub betul. Kenapa mansub? Wa itu siapa? Wa itu apa? Wa, wa. Wa mudhafuhuma. Wa. Wa itu apa? Atof. Atof. Huruf. 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 Huruf apa? Jangan bilang atof. Tapi apa dia? Apa wa itu? Tidak merujakan bersama ini tafsir? Atof. Apa? Huruf atof. Huruf atof. Baik. Betul. Mudhafuhuma. Mudhafuh. Mak'tof. 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 Begitu dia. Di atofkan ke? Di atofkan ke mana? Di nufusi. Mana-mana? Mana dia bilang? Atof ke? Sebelumnya. Yang mana itu sebelumnya? Mana-fi'ahuma. Oh iya. Tadi apa untuk bilang itu? Lain-na bilang lain. Tuh-na bilang sekarang. Jadi atof ke mana-fi'ah. Atof ke mana-fi'ah. Lumayan. Huma. Huma. Mana-fi'ahuma. Mana-fi'ahuma. Wa ma-da mudorrohuma. Huma. Nauf nilai. Betul. Kenapa bisa? Nanti-rauma arifah. Nanti-rauma arifah. Mantap tau. Lumayan. Mantap. Mantap. Maju saudara. Terus. Betul. Sampingnya. Liakuna. Ahsanta. Lumayan lah. Liakuna. Mansub bi'an. Mansub bi'an. Di mana an-nya? Setelah li. Setelah li. Paham kan? Kalau ada li. Pasti film motor itu mansub dengan an yang disembunyikan. Ahsanta betul. Dali kak. Isim yakun. Isim yakunu. Siapa itu yakunu? Isim syarung. Eh? Anu. Eh saudaranya. Laisa. Saudaranya Laisa. Betul-betul. Pecahannya? Pecahannya kana. Pecahannya kana. Betul. Dalika isimnya. Mukoddimatan. Kabarnya. Betul. Sampingnya. Litahrimi. Yang menjerur. Hima. Daufun lai. Watahtimi. Maktuf. Diatafkan. Betul. Tarki. Daufun lai. Hima. Bapakun nilai. Betul. Ahsan terjemahkan. Langsung tambah lama nanti. Orang-orang beriman bertanya kepada muwahir Rasul tentang hukum khomr dan perjadian. Tanpa rem ya. Ya. Ya se'alu kal al-mu'minun. Jadi al-mu'minun diterjemahkan dulu ya. Orang-orang yang beriman bertanya. Ya se'alu. Bertanya kak kepada kamu. Ya ayuhar Rasul. Wahi Rasul. Itu Rasulnya pakai al. Maksudnya Muhammad. Ya Rasulnya pakai al. Maksudnya Muhammad. Wahi Rasul. Tentang hukum khomr dan judi. Terus. Dan sesungguhnya keduanya digunakan pada masa jahiliah dan pada awal Islam. Anda. Keduanya itu khomr dan judi. Itu digunakan di masa jahiliah dan awal Islam. Awal Islam di sini maksudnya sebelum turunnya apa? Pengharuman. Ini menunjukkan kepada kita faedah yang dikasih oleh ulama kita. Al-aslu fil asya'i al-ibaha. Asal pada segala sesuatu itu mubah. Paham tak? Kapan kita baru pindah dari mubah ke wajib. Dari mubah ke sunnah. Dari mubah ke harum. Dari mubah ke makruh. Kalau sudah ada-ada. Dalil. Untuk paham ini. Jadi asalnya itu mubah. Mubah asalnya. Lihat ini. Di jahiliah. Judi dan khomr. Dipakai. Digunakan. Di awal Islam. Maksudnya sebelum turun pengharuman. Dipakai juga. Dipakai juga. Digunakan. Dipaham ini kan? Setelah turun pengharuman. Baru terus. Maka seakan-akan terjadi permasalahan pada keduanya. Oleh karena itu. Mereka bertanya tentang hukum keduanya. Paham tak? Maka sepertinya ada masalah pada keduanya. Yaitu mulai gelisah pada sahabat. Ketika mereka mengenal Islam. Mulai mereka gelisah. Tentang judi dan khomr ini. Jadi. Kadang itu masalah muncul. Ya. Muncul pensyariatan. Dari. Kegelisahan yang ada pada. Kaum muslimin. Karena. Kata nabi. Dosa itu. Al-itmu mahaqafi nafsik. Dosa itu apa yang membuat. Dadamu itu. Gelisah. Kalau antum mulai mempertanyakan. Itu masalah. Itu masalah. Perkara itu adalah. Ada masalah. Dan paham ini. Itu ciri dosa. Ketika dadamu bergejolat. Dosa itu. Maka sahabat. Belum ada hukum. Khomr belum ada hukum judi. Tapi. Sudah mulai masalah. Paham ini. Dalam masalah. Dua itu. Maka mereka bertanya terus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan nabinya. Untuk menjelaskan kepada mereka. Manfaat dan keburukan keduanya. Jadi Allah perintahkan nabinya. Karena kan Allah menjelaskan syariat ini. Lewat nabi. Tidak ada itu orang. Langsung dapat syariat dari Allah. Tanpa nabi. Seperti orang-orang sana. Ya kan. Dia mengatakan. Saya tidak butuh nabi. Karena langsung Allah sampaikan ke hatiku. Astagfirullah. Orang-orang yang sudah berada di tingkat. Ma'rifah. Kita mesti nakira. Mau ditanya itu. Apa itu ma'rifah? Mau ditanya. Supaya dia paham. Ini masalah. Jadi harus lewat nabi. Maka Allah juga menjelaskan lewat. Nabi. Tidak lewat langsung ke kita. Terus. Agar hal tersebut. Menjadi awal terhadap pengharuman keduanya. Dan pengokohan untuk meninggalkan keduanya. Masya Allah. Ini hikmahnya. Kenapa Allah perintahkan dulu. Untuk menjelaskan ada manfaat. Dan ada mudorotnya. Ini adalah menjadi mukoddimah. Li yakuna li agar supaya. Li kan agar supaya. Yakuna dalika. Hal itu. Dalika menjadi. Hal itu. Yakuna menjadi. Hal itu menjadi. Mukoddimah. Pendahuluan. Jadi ini pendahuluan. Li tahri mi hima. Untuk mengharamkan kedua hal itu. Judi dan khomer. Watah ti mi. Dan wajibnya nanti. Tarki hima. Untuk meninggalkan keduanya. Oh pantas kita tinggalkan. Karena mudorotnya. Dosanya lebih banyak. Walaupun ada manfaat. Manfaat. Tapi dosanya lebih banyak. Ini kan membuat kita nanti ringan. Untuk meninggalkan. Ada manfaat. Tapi lebih banyak mudorot. Iya kan? Lebih banyak mudorot. Terus. 106. 117. Al-Fatihah Baik Asya Allah Mantap Iya harus cepat-cepat Mata kita ini ya Mantap saudara Orang pulau itu nih Orang pulau pangkir Hampir saya usir Kata yang diusir itu Lancar ya Alhamdulillah Baik Lanjut Fa'akbaro Sampingnya Fi'ilmadi Fi'ilmadi Anna Huruf Alat penasab Alat penasab Temannya Anna Temannya Inna Temannya Inna Tugasnya Menasab bisa merafah khabar Jadi gak bisa kita bilang Alat penasab Karena dia itu Menasab dan merafah Jadi gak bisa kita bilang Alat penasab Kalau yang kita bilang Alat penasab Berarti tugasnya cuma satu Tugasnya cuma menasab Jadi ini adalah alat Menasab dan merafah Menasab isim dan merafah Khobat Asyant Itma Isim Anna Isim Anna Huma Mudhafunilai Betul Wa mudoro Matuf ke isma Betul Huma Mudhafunilai Betul Sambingnya Wa ma Wa atuf Wa atuf ma Ma atuf Di atufkan Siapa dia? Mausul Isim mausul Bilang isim Isim mausul Betul Ya Yasduru Fi ilun mudariun marfu'un Fi ilun mudariun marfu'un Kenapa? Lita jarudia anil nasibi wal jazimi Karena kosong dari penasab dan penjazim Saya penerjemah ini Masya Allah Karena kosong dari penasab dan penjazim Betul Betul Tanda ropahnya? Dommah Betul Anhumah Jelas itu Mindihabi Depannya Min harfu'l jar Dihabi Majarur Al-akli Mudhafunilai Wal-mali Matuf Wasfaddi Atuf Sambingnya lagi An-dikri-lahi An Huruf jar Dikri Majarur Allahi Mudhafunilai Wa'anissolati Matuf An-dikri-lahi An-dikri Betul Tapi ada an lagi Kalau ada an tidak bisa dibilang matuf Karena diulang huruf Jernya Berarti ini apa ini? Huruf jar An Assolati Majrur Wal-adawati Matuf Wal-bagdo'i Matuf Ini penjelasan Masya Allah Kenapa itu khumar dan judi Diharamkan Sebentar kita akan tahu Baik Sampingnya lagi Akbaru Khobar Dari Ismu Ah santah Khobarnya jauh sekali Dah Khobar dari Ismu Eh Isma Khobar Anna Jadi ini khobarnya Anna Tadi kan ada isimnya Belum ada isimnya Belum ada khobar Ini isimnya dia Jauh sekali Masya Allah Betul Jaga-jaga orang sekarang ini ya Akbaru Mimma Jarmajarur Betul Yadunnunahu Sampingnya Yadunnun Fihil mudari Marfu Kenapa Nita jarru dihi An-nazhi wal-jazim Tanda jarrufanya Subutunnun Karena dia Fihil apa Am-salatul humzah Masya Allah Betul Hu Batul Minnaf'i hima 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 Mudawfun ilai Betul Sampingnya lagi Min kasbil mali Min kasbi Jarmajarur Al-mali Mudawfun ilai Bitti jaroti Jarmajarur Bil khomri Jarmajarur Watahsili Atof Hi Mudawfun ilai Bilkimari Jarmajarur Watorbi Atof Masya Allah Sampingnya lagi Linufusi Jarmajarur Indah Mufulufi Tati Mudawfun ilai Hima Mudawfun ilai Mantap Sampingnya lagi Wakana Karena saudaranya Laisa Ustaz Betul Ada apa Saudara Hada Hada isimkana Isimkana Albayanu Badal Ustaz Badal Betul Zajiron Khobarkanus Betul Sampingnya Linufusi Eh depan Masa ulang lagi Linufusi Jarmajarur Jarmajarur Anhumah Jarmajarur Li Anna 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 Saudaranya Inna Saudaranya Inna Al-Akila Isim Anna Yurojihu Hilmudori Hukumnya Marfu Kenapa bisa Lita jarru janin nasib wal jazim Tanda ropanya Dommah Betul Ma Sampingnya Isimusul Isimusul Betul Tarut jahat Filmadhi Filmadhi Maslahatuhu 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 Fa'il Fa'il Tarajahat Hu Hu Mafulun bi Ha? Mafulun bi Mafulun bi Ha? Eh Mudaufin lelai Mudaufin lelai Kenapa bisa? Tidak bisa jadi Mafulun bi Karena dia bersama dengan Isim Karena bersama dengan Isim Betul Lah Santa Begitu cara lihat Jadi koeda yang anak kasih itu Maksudnya supaya cepat Tanpa koeda itu Lambat kita baca kitab Terus terakhir Tanpa koeda itu Kita baca kitabnya lambat Bisa tapi Ya 4 tahun kita dipondok Baru bisa Bukan baru 6 bulan Baru 3 bulan Paham tak? Tapi kalau untuk pahami Baik-baik itu koeda yang saya kasih Dan itu kita dikasih oleh guru Itu membuat kita cepat Itu membuat kita cepat Baik Wayajetan ibu sampingnya Atop Atop ke? Ke taruh jahat Tidak mungkin Tidak mungkin Ingat Atop itu biasanya yang sama Atop kan ke kata yang sama Kan gini Taruh jahat Fihil madi Sementara Wayajetan ibu Fihil Mudari Cari juga fiil mudari Wayarjahu Yarjahu Ini tadi Tidak dikasih harukati sebelumnya tadi Tidak Itulah Dia kira itu Bisa sebentar Yarjahu Yurojihu Temanya baca Yurojihu Ini fiilnya Rojjaha Yurojihu Fa'ala Yufailu Atau ke situ Ma Ma mausula Mausula Taruh jahat Fiil mudari Ma Madorrotu Ma Fulbi Ku Eh Madorrotu Madorrotu Fa'ilnya Fa'il dari Dari Tarjahat Tarjahat Taruh jahat Harukati Minimal Kasih tasdid Itu Supaya Tidak Tarjahat Lagi Kan Kalau kita Kasih tasdid Berarti Tidak 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 Taruh jahat Jadi Kalau tidak Mau kasih harukat Kasilah Tasdid Tidak Saudara Taruh jahat Mudaratuhu Mudawafin Santam Mantap Terjemahkan Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Mengkhobarkan Bahwa sesungguhnya Dosa dan keburukan Keduanya Dan apa yang berasal Dari keduanya Berupa hilangnya Akal dan harta Baik Jadi maka Ketika Kan gini Mereka bertanya Tentang Khumar Dan Judi Maka Allah Perintahkan Nabinya Kul Katakan Berarti Allah Perintahkan Nabinya Ya Ayuhar Rasul Tadi yang sudah Diambil Panggil Kul Fihima Katakan Pada keduanya Itmun kabir Itu yang diambil Pada keduanya Ada dosa Dan mudorot Wa mayas duruan huma Dan apa yang muncul Yang timbul setelahnya Jadi pada zat Khumar dan judi itu Dosa dan mudorot Yang besar Dan apa yang muncul Dari keduanya Mindihabil akal Dari hilangnya akal Ini Khumar Kan Khumar Menghilangkan Akal Walmal Hilangnya harta Ini Judi dan Khumar juga Judi dan Khumar Berserikat dalam Hilang harta Dan hilang Hilang harta kan Kalau judi Tidak hilang akal Walaupun disana Ada juga orang Hilang akal Habis judi Kalah Stres Itu hilang akal Juga itu Tapi hilang harta Itu bisa judi Bisa Khumar Iya bisa judi Bisa Khumar Hilang akal Khumar Terus berikutnya Dan menghalangi Dari berzikir Kepada Allah Dan dari sholat Dan berasal dari keduanya Permusuhan Dan kebencian Paham kah? Dengan judi Judi Khumar Sod an dikri lah Orang kalau sudah minum Khumar Tidak ingat Allah Jadi dia Sod menghalangi Dari mengingat Allah Orang berjudi Tidak mungkin dia mengingat Allah Iya tau? Orang judi Mencatur Saya pernah bilang tau Pindahkan kudanya saja Lama sekali dia berpikir Hanya kuda Tinggal dipotong Tidak Tapi dia Tidak ingat Allah Tidak ingat Allah Demikian pula Judi-judi yang lain Iya Dari judi yang lain Menghalangi dari sholat Tidak Tidak ada itu Orang minum Khumar Eh ya Pergi sholat dulu Iya kan? Karena dia mabuk Judi juga Tidak mungkin Dan langsung dia Tahan dulu Tidak Pasti dia Menghalangi dari sholat Wal adawa Belum lagi ini Ada permusuhan Lihat orang minum Khumar Setelah minum Khumar Berkelahi Judi Apa lagi Tidak? Iya Dan ada bagdol Kebencian Yang timbul inilah hal-hal yang membuat harum dua itu Terus Lebih besar dari apa yang mereka prasangkai Berupa manfaat keduanya Semua itu lebih besar Semua itu lebih besar Dari apa yang mereka sangka Dari manfaat keduanya Berupa apa? Terus Dan mencari harta Min itu diartikan berupa Dan berupa Dan berupa harta Dan memperdagangkan Khumar Berupa harta Kan ada manfaatnya Kalau kita judi Banyak harta Kita jual Khumar Banyak harta Banyak orang tau Banyak orang Sama dengan penjual rokok Ini kalau ada rokok Besar pemasukan Kalau tidak ada rokok Begitu orang pikir Khumar juga Khumar juga Apalagi lebih besar hasilnya mereka Jadi ada manfaat Berupa Kasbil mal Mencari harta Biti jaroti Coba ulang Dengan Dan memperoleh dengan judi Apa tadi? Min kasbil mal Dari mencari harta Dari mencari harta Dan memperdagangkan Khumar Dengan Jangan dan ya Tidak ada dan ya Dengan Dengan memperdagangkan Khumar Dengan menjual beli Khumar Terus Dan memperoleh dengan judi Dari kesenangan untuk jiwa Ketika mengambil keduanya Paham tak? Ketika melakukan Taati melakukan Jadi Tasilihi Mendapatkannya Yaitu harta Hi kembali ke mal Dan mendapatkannya Yaitu harta Bilkimar Dengan berjudi Dengan berjudi Dan ada kesenangan Jiwa Orang berjudi itu Ada kepuasan jiwanya Berarti itu ada manfaat Ada manfaat Dia puas Dia senang Ya kan? Ada kesenangan jiwa Di situ Kalau dia minum Khumar Dia senang jiwanya Ya dia bilang itu Dia laki Tidak minum Khumar Banci Kan mereka bilang begitu Senang katanya jiwanya Senang jiwanya Ketika Taati hima Melakukan keduanya Terus Dan penjelasan ini Mencegah jiwa dari keduanya Karena sesungguhnya Orang yang berakal Menguatkan apa yang terang maslahatnya Dan menjauhkan apa yang jelas keburukannya Masya Allah Dengan penjelasan ini Yaitu Allah katakan tadi Allah katakan Katakan keduanya ada dosa besar Dan ada manfaat bagi manusia Dan dosanya lebih besar Daripada manfaatnya Penjelasan pendek ini Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ditambah tadi yang kita dapatkan Dari tafsir penjabarannya Urayannya Ini al-akil Ini zajiron lin nufus Ini akan mengingatkan semua jiwa Ya Dari keduanya Karena al-akil Lihat ini Karena orang yang berakal Ini kalau akalnya sehat Fitronya selamat Al-akil Orang yang berakal Yurojihu Akan lebih condong Menguatkan Matarot jahat maslahatuhu Apa yang maslahatnya lebih besar Jadi orang berakal Kalau kita bilang Ini bagus Tapi bahayanya lebih besar Dah Sama ada orang Yang masuk di bisnis Jangankan bisnis yang mubas saja Pasti kalau dibilang Ini bisnis Lebih bagus Lebih besar Bahayanya Daripada untungnya Ada untungnya Tapi bahayanya Lebih berisiko Bantau Dipahami ini Orang berakal Pasti dia tidak mau di situ Karena orang berakal adalah Pasti akan lebih memilih Yang lebih besar maslahatnya Kebaikan untuk dirinya Daripada Daripada yang lebih besar Mudorotnya Lihat ini Dan dia Orang berakal Akan menjauhi Apa yang lebih besar Mudorotnya Jadi itu orang berakal Keculi sudah dikuasai oleh Hawa nafsu Orang kalau sudah dikuasai oleh Hawa nafsu Tidak pakai akalnya Tidak pakai Akalnya Istilahnya Ulama Dia akan menjadi Hati Bulailin Kalau orang tidak punya akal lagi Akan menjadi Pemungut kayu bakat Di malam hari Gelap Dia akan masukkan Di kantongnya Di keranjangnya Semua Yang berbahaya Bahkan ular Dia kasih masuk Padahal nanti Dia akan pitok Dia kan begitu Apa maksudnya itu Orang yang sudah hilang akalnya Atau sudah Syahwat lebih tinggi Daripada Iya itu Tapi Belum berbicara tentang Orang yang berakal Makanya sohabat Ketika turun Ayat ini Padahal belum haram Mereka sudah mulai Sudah mulai Meninggalkan Komar Walaupun belum semuanya Nanti Tahap ketiga Turun ketiga Nanti akan datang juga Ayatnya insyaallah Tahap ketiga Baru mereka Buang komarnya Di jalan-jalan Di jalan-jalan Dibahm ini kan Ini Orang berakal Orang yang berakal Ini bagus juga nih Koedah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Saadi Orang yang berakal Akan lebih memilih Yang masalahnya Lebih banyak Daripada yang Mudorotnya Lebih banyak Daripada yang Mudorotnya Lebih Banyak Karena disana Nanti Antum akan dapatkan Kalau antum Belajar lama Koedah Dalam koedah Fikihiyah Daf'ul mudor Mukoddam ala jalbil manfaah Kita menolak bahaya Lebih didahulukan Daripada mendapat manfaat Misalnya kita akan dapat manfaat ini Tapi ada mudorotnya Kita tidak akan lakukan Tentang Ini koedah Fikihiyah Tapi menjadi koedah Dalam hidup Nah Antum mau tanam Pohon Di tanahnya Tapi akan Mudorotkan Tanahnya Tetangga Nanti akarnya bisa Mengangkat rumah tetangga Lantainya Maka tidak boleh kita Gara-gara Masalah kita Mau teduh Mau dapat buah Pergi tanam pohon Karena menolak bahaya Lebih mau kondam Daripada mendapat manfaat Manfaat Inilah koedah awal Dalam komer Inilah kenapa Dijelaskan dulu Mudorotnya Lebih besar Daripada Manfaatnya Nah orang beriman Sudah ada teori Kita menolak bahaya Lebih didahulukan Daripada mendapatkan Manfaat Manfaat Antum Jelas ini koedah Nanti Antum akan dapat koedah itu Dan inilah yang kita pakai Nanti bangun Di setiap masalah Yang kita lakukan Ini masalah Misalnya dalam Sederhanan begini Di sholat Kita dianjurkan Untuk duduk Duduk tawaruk Duduk tawaruk Tapi kalau kita gemuk Duduk tawaruk Kita akan duduki tetangga Tanda Duduk tawaruk Kita kalau gemuk Akan menduduki tetangga Karena kita butuh Tempat luas Untuk kasih bengkok Pantat ke sebelah Kita akan duduki Kakinya orang Ya gak boleh Kita duduk tawaruk Duduk ikhtiroh saja Daripada Mengganggu Tetangga Karena orang beriman Eh gak boleh kita bilang Sunnah ini Sunnah ini Saya harus dapat pahala Itu namanya manfaat Tapi akan mendatangkan Mudor Mudorot Orang berbahaya Walaupun sunnah Tinggalkan Kalau ada mudor Mudorot Ini salah satu contoh saja Mumpung lewat Tentang yang sunnah Sama juga tentang yang haram Tentang yang mubah Ini koeda Bagus ini Ini kan koeda tafsir Sekaligus koeda usulia Dan koeda fikhiyah Dalam memahami segala sesuatu Inilah koedanya Daf'ul mudor Muqaddam ala jalbi Pemanfaat Dan itu sudah sesuai dengan akal Belum kan cuma uraikan Sesuai akal Akal sehat Akan mendahulukan yang maslahat Dan akan menjauhi yang mudorot Nah Gak boleh ada mudorot Kemudian karena mau mendapatkan Maslahat Jadi memang akal Mau mendapatkan maslahat Tapi dia juga akan Menjauhi apa Mudorot Menjauhi mudorot Sampai situ dulu Masya Allah Besok kita lanjutkan Dalah hanya itu Masya Allah Kita cukupkan dulu Siapa besok Tidak Dia itu Komar itu Macam-macam ya Para ulama Katakan Tentang Ilahnya Kapan dikatakan Komar Ada mengatakan Dia punya Ru'iha syadidah Punya bau yang Keras Itu diantaranya Walaupun Ciri-ciri yang paling bagus adalah Ma'askar Apa yang memabukan Itu sudah ciri Paling utama untuk Komar Punya bau atau tidak punya bau Karena ada juga Komar Tidak punya bau Cuma memabukan Jadi apa yang memabukan Komar Pahamnya Apa yang memabukan Komar Bukan itu yang dilihat Nah bukan Ada orang minum Komar Tapi tidak mabuk Tidak Kalau orang minum Mabuk Maka haram Sedikit dan banyaknya Jadi walaupun Dia minum sedikit Kan tidak mabuk Kan ada orang Dia minum batasan ini Tidak mabuk Tidak Apa yang mabuk Banyaknya Maka sedikitnya Haramkan Bukan Jadi jangan sampai Coba-coba sedikit Yang penting Selidah Iya Tidak boleh Apa yang memang Bukan banyaknya Maka sedikitnya Sama Alhamdulillah Kita cukupkan Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah